Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Hari ini admin mau Ini nih teman-teman Mau sidak tanaman timun Akang sutanto teman-teman Nah ini Tanamannya seperti ini teman-teman Wah itu ada orangnya Assalamualaikum makang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wih lagi ngapain ini deh Waduh Ngunduh nyabuh Ternyata ayah Ada tamu yang Tidak disangka-sangka Minta boleh gak sih ini satu Boleh ya Nah teman-teman seperti ini Tanaman timunnya teman-teman Alhamdulillah lurus-lurus teman-teman ya Nah ini udah sedang nih teman-teman Buat dijual teman-teman ya Lurus-lurus Bismillahirrahmanirrahim Kita minta teman-teman ya Satu Satu hari sekali Kadang dua kali sekali Apanya ini Ngunduhnya Kalau lagi sempat dua kali sekali Kalau lagi sempat dua kali sekali Kalau lagi gak sempat dua kali sehari Wah jadi ngunduh terus ya Wah mantap Nah teman-teman Ini Timunnya Seperti ini teman-teman Ya teman-teman Kita cuci dulu teman-teman Siapa tahu aja Timunnya ini ada inseksifidanya Kita cuci dulu Timun Kang Anto Sahabat ya Kebetulan dekat sungai Kebunnya teman-teman Wah ini Dapatnya Lumayan banyak sahabat ya Nah ini teman-teman Untuk panennya Timunnya Akang Anto Lumayan banyak Nah ini teman-teman Sambil kita Makan timun Kita tanya-tanya Sama Akang Sutanto Kang ini Benih apa ini Kang Ini benih merah Kang Benih merah Iya Kenapa Kang Waktu itu Guru bilang Katanya merah itu Mas Bagus juga Katanya kan Buahnya lebet Nah kemungkinan Saya tertarik kan Pas begitu Ini Pengen beli benih Ingat kan Bibi timun mirah Saya coba-coba Dan ternyata Hasilnya lumayan Wah ini ada yang dua juga ya Kang Ya Ini Ini ada yang dua Nah ini kekurangannya Di Ini ngunduhnya Lambat ini Yang ininya Yang satunya Jadi yang ininya Bengkok ya teman-teman Jadi kalau Pengen Yang satunya itu lurus Ngunduhnya cepat Iya ini dua nih Kang Iya itu dua itu Satunya kan Satunya kalah Jadi kalah dia yang satunya Ini banyak yang dua ini teman-teman Bisa kita Cek teman-teman ya Nah ini Bisa teman-teman lihat nih Dua teman-teman ya Tuh ya Buahnya ada dua teman-teman Ini Oh itu juga dua ya Wah mantap Ini juga yang kecil dua nih Nah dua ya Mantap Ini ya Untuk timun Mira Kelebatannya Tidak diragukan lagi teman-teman Ada yang tiga juga Kang Coba perlihatan ke penonton Kang Ada-ada Kang Ini nih Ini yang tiga nih Kang Perlihatan ke penonton ya Biar Nah ini Asli penonton melihat ya Ini timun Mira Di lapangan Seperti ini teman-teman Ada tiga ya Buahnya Kita Coba teman-teman Untuk Ininya Untuk rasanya seperti apa Wow Semua yang mantap Teman-teman Nah Untuk bungkusnya seperti ini teman-teman ya Untuk timun Mira teman-teman Ini Ini Bibitnya teman-teman Nah Luar biasa Bibit Mira Karena Ada yang bengkok Karena Double Dempet Jadi akhirnya Satunya kalah teman-teman Yang bikin Kang pengen menanam timun Mira ini Kenapa Untuk Menurut Kang Yang pertama Saya coba-coba Sebelumnya Kan saya Belum pernah Namanya 6 bibit Mira Dan saya coba-coba Akhirnya ternyata Mira itu Lebih luar biasa Ini ya Buahnya Lebih lebet Terus gembel Kadang ada Tiga Ada empat Itu kelebihannya Mira Kang Terus Untuk ketahanan Tanamannya juga Agak awet Menurut saya Cuma Ini Ini sudah saya semprot Sudah kering Kang Ini pakai Amistar Top Ini umurnya Dari Tanam Sampai sekarang Sudah berapa Bulan Ini hampir Dua bulan Dua bulan Dua bulan Masih produktif ya Masih berbuah Ini sekitaran Dua bulan Hari Saya ngambil Dua bulan Hari Sejak pertama Ngambil Ya Kira-kira Sudah berapa kali Ngambil ini Kira-kira Ada Dua belas Kali Dua belas Kali Karena memang Dari pupuk kurang Iya Modal kurang Sebenarnya Kalau misalkan Pupuknya kuat Soalnya Setimunya Masih bagus Iya Karena modal Tadi itu Kang Modal Tapi kalau Air disini Cukup ya Kalau air Alhamdulillah Cukup Meskipun Kemarut Kita Tidak Kesakutan Kemarut Nah Ini teman-teman Untuk Puahnya Seperti ini Mantap Ya Ini Timun Ijo Lurus-lurus Seperti ini Dari pengalaman Kang Anto Sebelumnya Kan menenam Timun juga Gimana Perbandingannya Dengan Timun Mira Yang sekarang Luar biasa Lebih baik Ini Lebih baik Ini Mantap Yang waktu Sebelumnya Saya menenam Timun Yang pertama Itu Kurang Buahnya Kurang Lebih Memang Bagus Kurang Lebih Buahnya Oh ya Kang Minta tips Supaya Timun Saya ini Awet Tanamannya Bagaimana Caranya Supaya Umurnya Panjang Menurut Pengalaman Mimin Untuk Tanaman Timun Bagi Bagi Siapa Saja Ini Buat Akang Anto Juga Buat Yang Lainnya Kalau Tanaman Timun Pengen Lebih Awet Ini Untuk Daun-daun Yang sudah Menguning Seperti Ini Usahakan Dibuangin Jadi Tidak Menular Ke Yang Belum Kena Teman-teman Jadi Kalau Yang Ininya Dibuangin Insyaallah Yang Daun-daun Barunya Tidak Tertular Oleh Jamur Yang Ada Di Daun Ini Itu Untuk Yang Pertama Nah Untuk Yang Selanjutnya Memang Perlu Kita Sertakan Pupuk Organik Jadi Di Pupuk Organik Itu Kan Ada Mikroorganisme Nah Disitu Banyak Mikroorganisme Yang Membuat Tanah Kita Gembur Dan Subur Sehingga Unsur Hara Tetap Disalurkan Oleh Mikroorganisme Itu Dan Juga Memang Pupuknya Kalau Untuk Tanaman Timun Ini Kalau Kuat Pupuk Ini Tetap Dilanjutkan Bang Kalau Misalkan Mau Merawat Terus Gitu Ya Tetap Disiram Terus Kalau 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 Tiga Sekali Pengocorannya Ini Berapa Sekali Ini Betan Tukang Tentu Kadang Kita Kerjanya Banyak Jadi Kadang Bisa Lima Kali Sekali Kadang Satu Minggu Sekali Kalau Untuk Timun Tiga Sekali Boleh Itu Rahasianya Jadi Yang Pertama Tadi Daun Tua Dibuangin Yang Kedua Pemupukannya Rutin Dan Yang Ketiga Tentunya Air Airnya Harus Terjaga Jadi Harus Ada Air Tapi Airnya Itu Juga Jangan Tergenang Jadi Sore Hari Aja Kita Isi Air Irigasinya Kemudian Paginya Kita Keringin Lagi Begitu Seterusnya Setiap Harinya Supaya Buah Buahnya Ini Cepat Besar Juga Kan Di Timun Ini Sebagian Besar Isinya Adalah Air Nah Untuk Pencegahan Pungisida Juga Perlu Jadi Pungisida Itu Juga Untuk Mencegah Yang Tadi Ini Yang Kuning Seperti Ini Kalau Untuk Pungisidanya Kalau Yang Murah Ada Seperti Antrakol Seperti Itu Amaditan Diroling Misal Hari Senin Kita Pake Antrakol Hari Rabu Pake Yang Lainnya Seperti Ditan Kalau Yang Mahal Banyak Kayak Amistartop Itu Juga Bisa Digunakan Untuk Pungisida Yang Sintetisnya Kalau Untuk Yang Organiknya Bisa Pake Tricoderma Untuk Disepraikan Pada Daun Nah Itu Ya Teman Teman Pungisida Juga Perlu Baik Sintetis Ataupun Yang Organik Nah Untuk Yang Terakhir Kalsium Nah Kalsium Juga Penting Di Diroling Kalsium Kalsium Kalau Disepraikan Bisa Dimik Dengan Pungisida Kalau Dikocorkan Itu Tidak Dianjurkan Dengan Kalium Jadi Maksudnya Gini Kalau Hari Senin Kita Kocor Dengan Kalium Berarti Hari Rabunya Kita Kocor Dengan Kalsium Karena Antagonis Kalsium Dengan Kalium Tidak Bisa Disatukan Jadi Ada Yang Saling Mengalahkan Nantinya Kalau Nggak Kalium Yang Kalah Kalsium Makanya Kalsium Dengan Kalium Tidak Dianjurkan Untuk Dikocorkan Secara Bersamaan Oke Teman-teman Seperti Ini Perbincangan Kami Dengan Akang Anto Menurut Akang Anto Menanam Timun Mira Ternyata Lebih Baik Dari Tanaman Timun Yang Sebelum Beliau Tanam Seperti Ini Sharing Kita Tentang Tanaman Timun Mira F1 Dari Pertiwi Terima kasih Sudah Menyaksikan Bagi teman-teman Yang mau bertanya Mongko Tulis Coret-coret Di kolom Komentar Mimin Mau ngabisin Ini dulu Teman-teman Timunnya Tinggal Sepotong lagi Oh ya teman-teman Ini Untuk Pembuktian Ini Kepalanya Pahit Apa Enggak Kita Coba Teman-teman Ini Kepalanya Juga Enggak Pahit Teman-teman Bisa Bukti Ini Mesin Kemarau Biasanya Mesin Kemarau Kurang Air Pahit Tapi Ini Enggak Teman-teman Dan Alhamdulillah Memang Perairan Di sini Cukup Oke Teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Semoga Video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau